Perwakilan dari MUI dan Pak Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Prof. Dr. Kamaruddin Amin, dan kawan-kawan media sekalian yang berbahagia, khususnya kepada para pemirsa di rumah, seluruh umat Islam di seluruh Indonesia yang berbahagia. Kami sudah melaksanakan sidang isbat dan diikuti oleh Ketua Komisi 8 DPR RI, Pak Asapul Khafi, perwakilan dari Majlis Ulama Indonesia, para pejabat Eslon I dan Eslon II, Direkturat Jenderal Bimas Islam, para pimpinan Ormas Islam atau yang mewakili, para ahli ilmu falak atau astronomi dari UIN atau IIN dan atau IIN ya, perwakilan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofizika, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, dari BOSKA ITB, dari Badan Informasi Geospasial dan Planetarium Jakarta, dan tentunya juga diikuti oleh anggota tim Hisapru'iyat Kementerian Agama. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelan mahrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisapru'iyat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit, sampai dengan 0 derajat 52,09 menit, dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit, hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan Hisap. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah mahrib tadi, sidang isbat, baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Sawal, dan Zulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, masjilis ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil Hisap dan Rukyat yang telah dilaksanakan oleh Tim Hisap Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota Mabims, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan IMKAN-Nuruyat yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman empat negara Mabims tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisap, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah diatas ufuk dan tidak memenuhi kriteria Mabims baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Romadhon 1445 Hisriah jatuh pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Ini, kawan-kawan media sekalian yang saya hormati, hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini, seluruh umat Islam di Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa dengan kehusukan. Saat ini kita ketahui bahwa ada beberapa perbedaan dan itu lumrah saja, namun kita harus tetap saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi sehingga tercipta suasana yang kondusif. Kawan-kawan media, para pemeriksa dirumah, dan seluruh umat Islam di Indonesia, ini laporan dari sidang isbat yang baru saja selesai. Dan tentu nanti saya akan persilahkan Bapak G. Haji Abdullah Cahidi, mewakili Masjilis Ulama Indonesia untuk juga bisa menyampaikan beberapa hal yang dianggap penting untuk diketahui oleh seluruh masyarakat, utamanya umat Islam dan Bapak Dr. Haji Ashabul Kahfi, MAG, sebagai wakil rakyat kita semua untuk mewakili seluruh rakyat Indonesia untuk bagaimana kita menjalankan ibadah puasa tahun ini. Untuk itu saya persilahkan terlebih dahulu G. Haji Abdullah Cahidi dari Masjilis Ulama Indonesia. Alhamdulillah, lahu alhamdu fil Allah wal-akhirah, walahu alhamdu fil Allah wal-akhirah, walahu alhamdulillah, yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Bapak Dirjen, Bapak Ketua Komisi 8 DPR RI, dan para hadirin sekalian, baru saja kita selesai melaksanakan sidang isbat. Awal Ramadan 1445 Hijriah. Alhamdulillah, telah terjadi kesepakatan dan penjelasan berkenaan dengan hasil daripada rakyatul hilal di seluruh wilayah Indonesia yang dimana pada malam hari ini tidak terlihat rakyatul hilal. Dengan demikian, maka satu Ramadan 1445 Hijriah akan jatuh pada tanggal 12 Maret 2045 yang insya Allah sama-sama akan kita laksanakan. Terpulang dengan sementara saudara-saudara kita dari Muhammadiyah dan lain-lainnya yang esok hari akan melaksanakan ibadah puasa, marilah kita bersama-sama hendaknya saling menghormati tentang perbedaan itu. Allah menyatakan walaya zaluna muhtalifina lama rahima rabbi manusia itu akan senantiasa berselisih. Nabi mengatakan bahwa ikhtilafu umatir rahmah bahwa ikhtilaf kita ini adalah rahmah bagi kita. Oleh sebab itulah maka kita harus saling menghormati, saling menghargai antara yang satu dengan yang lain. Tidak perlu kita membincangkan masalah ini dan membesar-besarkan masalah ini dalam kehidupan kita. Yang kedua yang terpenting adalah dimana dalam ibadah puasa kita marilah kita tingkatkan kesolehan ibadah kita Ramadan dengan puasa dan qiyam Ramadan dan sedakah yaitu dengan kepedulian sosial kita juga yaitu kepedulian sosial kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita fakir miskin dan lain-lain sebagainya. yang ketiga adalah marilah kita menjaga persatuan ukuwah islamiyah ukuwah insaniyah dan ukuwah basyariah kita dan yang keempat adalah setelah pemilu ini marilah kita tetap bersatu mengayunkan langkah bersama-sama membangun negara Republik Indonesia menuju Indonesia Mas 2045 pada akhirnya marilah kita bermohon pada Allah SWT mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik hidayah dan dinayahnya kepada kita khususnya pemimpin-pemimpin kita dalam mengemban amanah kepemimpinan di masa yang akan datang sehingga akan tercipta negara Indonesia yang adil makmur serta gemah ripah rojinawi sekian terima kasih atas perhatiannya walafuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam terima kasih Pak Gaya Abdullah Caini selanjutnya Bapak Dr. Ciasa Pulkafi kami persilakan Bismillahirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Yakut Khalil Qomas yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Bimas Islam yang saya hormati Ketua Majlis Sulama Republik Indonesia yang saya hormati para kiai alim ulama pimpinan orang mas Islam dari berbagai organisasi keagamaan dan pondok pesantren yang hadir pada malam ini Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena Alhamdulillah malam ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka untuk bersama-sama menghadiri dan menyaksikan yang baru saja pemerintah telah menyampaikan dan menetapkan awal ramadhan jatuh pada tanggal 12 Maret 2024 yang telah disampaikan oleh pemerintah melalui Bapak Menteri Agama Pertama-tama mari kita menghargai keragaman perbedaan dalam menentukan awal ramadhan yang ada di tengah-tengah umat islam Indonesia saat ini ini menunjukkan kekayaan dan dinamika dalam pemahaman kita terhadap ilmu falak dan metode hisap yang digunakan sidang isbat ini adalah momen penting bagi kita untuk bersama-sama menentukan awal bulan suci ramadhan 1445 hijriah ini adalah waktu dimana kita dituntut untuk memperhatikan perbedaan pendapat yang ada sambil tetap mempertahankan semangat persatuan dan persaudaraan kami menghormati semua pandangan dan berharap bahwa sidang isbat ini akan mencapai kesepakatan yang harmonis dan memberikan kepastian kepada seluruh umat islam di Indonesia untuk memulai ibadah puasa dalam proses sidang isbat ini kami mengakui komitmen pemerintah untuk memastikan proses penentuan awal Ramadan dilakukan dengan cara yang transparan akuntabel dan ilmiah kami juga menghargai diskusi dan konsultasi yang telah dilakukan dengan berbagai pihak untuk memperoleh pandangan yang luas dan konstruktif saya ingin menekankan pentingnya menjaga saling menghormati dan memahami diantara kita perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan seharusnya tidak mengurangi persaudaraan kita sebagai umat Islam mari kita ingat bahwa Ramadan bukan hanya tentang menentukan tanggal tetapi lebih tentang mempersiapkan diri untuk bulan penuh berkah dimana meningkatkan takwa kesabaran dan kehilasan kita semangat Ramadan harus tetap hidup tidak peduli kapan tanggal dimulainya oleh karena itu saya mengajak semua pihak untuk terus berdialog dan berdiskusi demi mencapai pemahaman bersama yang akan membawa kita pada persatuan dan kebersamaan umat Islam sebelum saya mengakhiri sambutan saya saya ingin menyampaikan beberapa poin yang pertama saya mengajak seluruh masyarakat untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih niat yang suci dan semangat yang membara untuk menjadi pribadi yang lebih baik mari kita gunakan momentum ini untuk memperkuat tali silaturahmi memaafkan kesalahan orang lain dan menyebarkan kasih sayang kepada sesama kepada masyarakat saya juga menghimbau agar kita semua saling mendukung dan membantu terutama kepada mereka yang mungkin memerlukan bantuan lebih di bulan yang berkah ini marilah kita menjadi umat yang rahmatan lil'alamin membawa manfaat tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk lingkungan kita semua demikian sambutan yang saya sampaikan pada kesempatan ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima puasa dan ibadah kita mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita hambanya yang lebih baik setelah bulan ramadhan berakhir sekali lagi saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ramadhan semoga kita semua diberikan diberkati dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saudara-saudara sekalian yang saya hormati sebelum mengakhiri konferensi pers ini izinkan kami menghimbau kepada seluruh umat islam di Indonesia untuk tetap terus menjaga keamanan dan ketertiban menjaga toleransi yang tersesama bersama-sama menuju masyarakat Indonesia yang moderat dan toleran mari kita jadikan momentum Ramadan ini bulan penuh rahmat ini untuk saling mengintrospeksi diri sendiri memperbanyak ibadah dan kembali bergandengan tangan pasca kontestasi politik perjuangan politik biarkan berlalu mari sekarang kita berjuang meraih fitri jika ada perbedaan diantara kita termasuk perbedaan penentuan awal bulan Ramadan sekali lagi itu biasa dan mari kita saling menghormati kita saling mencari titik temu yang sama tidak perlu dibeda-bedakan yang beda tidak usah dipersamakan akhirnya selaku menteri agama dan mewakili pemerintah saya menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 hijriah kepada seluruh umat islam di Indonesia dan demikian mari bersama-sama kita akhiri konfensi PES ini dengan membacakan Alhamdulillah Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih